Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film dong hua yang berjudul Soul Land untuk episode terbarunya Bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya Linknya ada di deskripsi Oke, tanpa basa-basi lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Soul Land Di episode sebelumnya, Tang San dan timnya akan melakukan ujian yang kedua dari Dewa Laut Sebelum melakukan ujian, mereka meluangkan waktu mencarikan untuk dimakan bersama-sama Tak selang berapa lama, sinur Dewa Laut menghampiri Oscar Karena Oscar telah mencapai batas level dan ia memberikan cincin pemberian Dewa kepada Oscar Rongron pun terkejut, ternyata Oscar telah mencapai dan melewati batas level jiwanya Lalu, Oscar mencoba langsung menyerap cincin jiwa tersebut Waktu pun berlalu, dan Oscar telah berhasil menyerap cincin jiwa pemberian Dewa tersebut Oscar sangat senang karena ia juga telah mempunyai martial soul avatar seperti teman-teman yang lainnya Dan mereka melakukan latihan bersama-sama Di sisi lain dari Ola Wuhun Daulokrisen bertemu dengan yang mulia paus yaitu Bibidong Daulokrisen mengatakan kalau pemilihan tujuh sektor utama kali ini di pemilihan sebelumnya memilih 10 sektor utama Yaitu sekter Perisai Gajah, sekter Naga Suci, sekter Harimu Hitam, sekter Bedang Angin, sekter Macan Tutul Api, sekter Kambing Kamuis, dan sekter Lembah sebagai pemimpin Mereka semua sudah memesuki kota Wuhun menunggu perintah Bibidong Lalu Bibidong mengatakan untuk menyebarkan perintah bahwa tiga hari lagi pemilihan tujuh sektor utama akan resmi dimulai Kita kembali ke Pulau Dewa Laut Tang San mengatakan kepada timnya, kalau ujian keduanya akan segera dimulai Lalu Mubai mengatakan mereka harus mencari tahu terlebih dahulu monster di belaut apa saja di laut cincin tersebut Seketika itu, Tang San pun turun untuk melihatnya terlebih dahulu Lalu Tang San menggunakan bidang segitiga birunya untuk memasuki cincin laut tersebut Namun tekanan di cincin laut itu sangatlah kuat yang membuat kekuatannya cepat melemah Bahkan mempercepat penggunaan kekuatan jiwanya Seketika itu, Rongrong mencoba membantunya dengan kekuatan tujuh bagodanya Namun kekuatan pelindungnya pun melemah Dan datanglah monster jiwa laut yaitu ikan moncong panah Zhu Xing pun mengatakan kalau semua ini tidak adil karena saat di laut, Tang San tidak bisa menyerangnya Bahkan mereka tidak boleh membunuh mereka saat ujian Lalu, Tang San baru masuk ke dalam laut cincin sedalam 20 meter Dan ia tahu kalau ujiannya tidak hanya melawan ikan moncong panah Jadi, Tang San harus menyelesaikannya dengan cepat Tang San pun mencoba menyerang monster laut tersebut dengan palu hautianya Namun, monster laut moncong panah itu menghabiskan kekuatan jiwanya dengan begitu cepat Jadi, Tang San memilih untuk mengabaikan dan meninggalkan monster laut tersebut Ia pun langsung menggunakan teknik kesembilannya yaitu teknik guncangan Seketika itu, para monster tersebut pun pergi dan tidak menyerang ke arah Tang San Namun, tak selang berapa lama datanglah monster jiwa laut yang lainnya Yaitu monster jiwa laut yang berusia 100 ribu tahun Dan ia pun langsung menyerang ke arah Tang San Tang San mencoba menggunakan keterampilan teleportasinya Tetapi, keterampilan teleportasinya pun tidak bisa digunakan untuk jarak jauh Tang San pun terkena serangan monster hiu tersebut Ia terpental sampai ke daratan Tang San mengatakan kalau monster jiwa laut tersebut sangat tidak diprediksi Dan Tang San bahkan tidak bisa melihat dengan jelas bentuknya Lalu, Mubai mengatakan kalau monster jiwa laut itu adalah sejenis hiu putih Dan hiu putih itu mirip dengan monster jiwa hiu putih yang digatakan oleh Zizenzu dan Zizian atau kakek pedang Lalu, Tang San mengira kalau monster jiwa hiu putih itu adalah monster dewa pelindung pulau Yaitu Raja Iblis Hiu Putih Namun, seharusnya monster jiwa laut tersebut bertugas menjaga bagian luar pulau dewa laut Tapi, kenapa ia bisa berada di laut cincin? Oscar juga mengatakan kalau monster tersebut sepertinya tidak ingin melukai mereka semua Tapi hanya menghalangi mereka Dan jika monster hiu putih itu meluncurkan serangan mematikan Pasti mereka mungkin tidak akan selamat Dan selama monster hiu putih itu menjaga laut cincin itu Kesulitan ujian kedua ini cukup besar Lalu, Tang San dan timnya hanya perlu memecahkan segel Bukan mengalahkannya Dan Tang San mengatakan untuk menghadapi monster jiwa laut 100 ribu tahun Mereka harus mencoba latihan agar bisa lebih baik lagi Dan mereka mempunyai kesempatan untuk belajar berenang Seketika itu, monster hiu putih itu pun muncul dan akan menyerang karena Tang San Namun, hiu putih itu melihat Xiaobu yang tidak lain adalah binatang jiwa 100 tahun juga seperti dirinya Hiu putih itu pun seketika berubah menjadi manusia Tang San dan timnya pun sangat terkejut Karena monster jiwa laut itu bisa berubah bentuk menjadi manusia Lalu, monster jiwa laut itu melihat Xiaobu dengan sebutan kelinci tulang lunak Yang sudah tidak ada jiwanya Karena jiwanya sudah ditubuh Tang San Ia pun sangat marah kepada Tang San Ia langsung menyerang karena Tang San dan akan membunuhnya Karena ia mengira Tang San telah membunuh binatang jiwa kelinci lunak yaitu Xiaobu Mubai dan timnya pun ikut membantu Tang San dan menyerang ke arah monster hiu putih tersebut Mereka pun mengeluarkan kekuatannya masing-masing Lalu, Mubai mengeluarkan keterampilan jiwa ketujuhnya yaitu wujud asli harimau putih Namun sebelum ia menyerangnya, Mubai terkena serangan monster jiwa laut hiu putih terlebih dahulu Mubai pun seketika terpental Dan Zhu Xing langsung mengeluarkan kemampuan teknik jiwa ketujuhnya yaitu wujud kucing neraka Dan langsung menyerang ke arah monster hiu putih itu Namun monster itu dengan mudahnya menghindari serangannya Tang San juga ikut menyerang dengan palu haotianya Hiu putih tersebut juga masih bisa menghalau serangan Tang San Oscar dan si Gendut pun tidak bisa menahan serangan monster hiu tersebut Lalu Tang San dan timnya menyerang secara bersamaan Akan tetapi, monster jiwa laut itu terlalu kuat Yang membuat Tang San dan timnya ditekan habis-habisan olehnya Tang San pun kewalahan karena kekuatan jiwanya dipotasi oleh dewa laut Dan ia mencoba menggunakan teknik kelinci tulang lunak yaitu paragon golden body Tang San pun hanya bisa bertahan dengan paragon bodi emasnya Lalu Xia Wu mencoba keluar dari tubuh Tang San untuk menolongnya Namun Tang San tidak mau kalau Xia Wu sampai terluka lagi Lalu Tang San mencoba mengeluarkan kemampuan terisula emas dewa lautnya Yang membentuk tubuh seperti dewa laut Dan membuat monster hiu putih itu tunduk kepadanya Monster hiu putih itu pun minta maaf kepada master dewa laut Lalu Tang San tahu kalau monster hiu putih itu takut dengan lambang terisula emas yang ada di kepalanya Seketika itu monster jiwa laut hiu putih itu menghampiri Tang San Ia mengatakan kepada Tang San beraninya Tang San mengambil tulang dan cincin monster jiwa 100 ribu tahun Yaitu Xia Wu Bahkan menahan dirinya Dan ia akan memberi perhitungan kepada Tang San seusai menyelesaikan ujiannya Di saat itu juga Xia Wu pun keluar dari tulang jiwanya dan menyatu dengan tubuhnya Monster jiwa laut hiu putih itu pun terkejut melihat Xia Wu masih hidup Xia Wu pun mengatakan kepada hiu putih itu Kalau hiu putih itu juga monster jiwa 100 ribu tahun Seharusnya tahu apa itu pengorbanan jiwa Dan Xia Wu juga mengatakan kalau ia kebetulan berjodoh dengan Tang San Jadi ia bisa hidup kembali Hiu putih itu pun terkejut Bagaimana mungkin monster jiwa 100 ribu tahun mau berkorban demi seorang manusia Xia Wu pun menjawab kalau Tang San adalah kekasihnya Yaitu orang yang bisa Xia Wu lindungi dengan nyawanya Hiu putih itu pun mengatakan kepada Tang San Kenapa Tang San tidak bilang dari tadi Dan ia langsung meminta maaf kepada Tang San dan timnya Lalu ia mengatakan kalau ujian kedua ini ia tak akan berbelas kasihan dan harus berusaha sendiri Sebelum pergi Tang San mengajukan satu pertanyaan kepada hiu putih itu Kenapa monster 100 ribu tahun seperti hiu putih bisa berubah bentuk menjadi wujud manusia Hiu putih itu pun menjawab Kalau monster jiwa jenis ikan berlatih sampai 100 ribu tahun Maka bisa berubah jadi manusia jika di daratan Akan tetapi kekuatannya akan melemah hingga 30% Dan jika tak kunjung kembali ke air setelah 2 jam Tubuhnya akan pelan-pelan melemah bahkan mati Ia pun berpamitan dan menunggunya di laut Ia mengatakan kalau ia bernama Xiaobai Dan monster dewa laut memanggilnya dengan sebutan Xiaobai Bai Tang San dan timnya pun melanjutkan latihannya terlebih dahulu Sebelum melanjutkan ujian kedua dewa lautnya Di sisi lain dari Aula Wuhun Para sekte pun sudah bersiap-siap untuk melakukan pemilihan 7 sekte terkuat Seketika itu Yang Mulia Paus yaitu Bibidong pun datang Lalu Bibidong mengatakan Kalau mereka semua memikul harapan masa depan dunia master jiwa 7 sekte utama baru akan terlahir di antara mereka Dan Aula Paus juga akan menyaksikan kehebatan mereka semua Bibidong pun mengumumkan Kalau pemilihan ulang 7 sekte utama dimulai dari sekarang Babak pertama pemilihan ulang sekte pun segera dimulai Yaitu dari sekte Perisai Gajah melawan sekte Lebah Mereka pun memasuki arena pertarungan Dan dari sekte Tang Para tetua juga sedang melakukan pembentukan tim rahasia sekte Tang Mereka semua pun setuju dengan pembentukan tim rahasia sekte Tangnya Kakek Tai Ilong pun mengatakan kepada kakek kambing tua Untuk memulai perlatihan para murid dan menggunakan senjata rahasianya Para tetua juga mengusulkan Akan membuat seragam untuk sekte Tangnya Dengan begitu akan memberi kesan yang baik dalam mendirikan sekte Tangnya Dan masalah seragam diserahkan kepada kakek burung tua Lalu nama tim senjata rahasia sekte Tang Diberi nama dengan sebutan nama pasukan sekte Tang Para tetua sekte Tang pun akan segera bertindak Agar setelah ketua sekte Tang yaitu Tang San dan lainnya kembali Maka mereka sudah bisa melihat pasukan sekte Tangnya yang terlatih Lalu bagaimana cerita selanjutnya? Mimin akan bahas di episode berikutnya ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!